Gimana sih cara mengejan yang gampang? Atau bisa gak suatu perasaan itu tanpa mengejan? Halo, selamat datang di Kriw Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Biden Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin gimana sih cara mengejan yang gampang atau kalau bisa gak usah pake mengejan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan yang akan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal gimana sih cara mengejan atau melahirkan yang gampang kalau bisa gak usah pake mengejan. Bisa gak ya sebenernya kita melahirkan tanpa mengejan? Jawabannya adalah bisa. Karena ada yang namanya vital ejection reflect. Vital ejection reflect ini adalah kondisi di mana bayi itu lahir tanpa butuh usaha ibunya. Jadi effortless gitu. Yang bekerja bukan ibunya tetapi tubuh ibunya. Ini itu mirip kayak ketika kita bersin, ketika kita batuk, ketika kita muntah. Itu kan bukan kita yang berusaha untuk bersin ya. Tapi kayak tiba-tiba hidungnya agak berasa aneh terus pohing gitu kita bersin gitu. Muntah juga tiba-tiba muang. Kadang-kadang kita merahan-kerahan jangan muntah, jangan muntah gitu. Tapi kita muntah sendiri. Nah, sama seperti itu bayi itu sebenernya juga bisa terlahir secara otomatis effortless tubuh kita yang melakukan proses kelahiran bayi. Ada dua hal yang memegang peranan penting dalam vital ejection reflect ini. Yang pertama itu adalah uterus. Dan yang kedua itu adalah hormon adrenalin. Adrenalin itu kita harapkan untuk naiknya pelan-pelan. Jadi adrenalin itu semestinya dia akan naik tinggi banget. Itu baru di akhir-akhir jelang bayinya lahir. Kenapa? Karena kalau adrenalinnya itu sudah terlalu tinggi sejak awal grafiknya naik terus. Maka justru dia akan mengganggu hormon oksitosin. Yang akhirnya menyebabkan persaingannya itu jadi lama. Tapi adrenalin ini kita butuhkan di akhir banget. Di pembukaan yang 10 yang bayinya udah mau lahir. Untuk menciptakan si refleks vital ejection reflect ini. Nah biasanya vital ejection reflect ini akan muncul ketika bayi itu sudah muntuk-muntuk gitu. Kalau bahasa jawabannya. Jadi ketika kita sudah melihat pembukaan 10. Bayinya itu sudah kelihatan di mulut vagina. Jadi divulvanya itu sudah mulai kelihatan rambutnya. Biasanya baru akan terjadi vital ejection reflect. Dan sebenarnya rentetan kontraksi, rentetan rasa yang ibu alami ketika bayinya atau jeninya ini turun ke jalan lahir. Dan itulah yang akan membuat adrenalin itu tinggi. Sehingga ketika adrenalinnya di akhir tinggi. Maka nanti si adrenalin inilah yang akan mengasih tau tubuh. Membagi tau tubuh bahwa eh ini udah waktunya nih untuk mengeluarkan bayi. Vital ejection reflect itu tidak akan terjadi kalau bayinya itu belum sangat turun. Jadi memang ada beberapa kondisi yang mempengaruhi supaya vital ejection reflect ini terjadi. Nah kenapa ada ibu-ibu yang sulit gitu ya mengalami vital ejection reflect. Sehingga akhirnya harus mengejan dengan tenaga yang besar sampai nososan sampai jadi lapar. Yang pertama adalah karena mengejan terlalu dingin. Itulah sebabnya kenapa kita selalu memberitahu ibu kalau misalnya pembukaannya belum lengkap, jeninya belum turun. Jangan mengejan terlebih dahulu. Nah kadang-kadang karena memang biasanya di pembukaan 8-9 itu keinginan untuk mengejan sudah besar. Sehingga akhirnya ibu itu pengen mengejan. Padahal kalau belum pembukaan lengkap sebetulnya jangan mengejan dulu. Selain karena energinya habis juga tidak akan ada kemajuan persahanan juga. Justru nanti kepala jani ini akan ketabrak-tabrak jalan lahir sehingga bisa benjol. Nah tapi masalahnya pembukaan 10 itu sebenarnya tidak selalu menjadi saat yang tepat untuk ibu mengejan. Karena kadang-kadang pembukanya itu sudah 10 tapi jeninya itu masih tinggi. Jadi jeninya itu belum turun gitu loh. Nah ketika jeninya masih tinggi, ibu mengejan maka prosesnya pun jadi akan lama tentunya. Dan karena jeninya masih tinggi maka si fatal ejection effect ini belum bisa terwujud. Ingat fatal ejection effect baru bisa terwujud. Kalau jeninya itu sudah muntuk-muntuk tadi. Kalau belum muntuk-muntuk banget, masih di atas, masih tinggi. Maka fatal ejection effect ini belum bisa terjadi. Sehingga ibunya harus mengejan untuk jeninya ini biar turun, biar turun, biar turun gitu. Sehingga ini membutuhkan energi atau power yang lebih banyak. Sehingga rasanya kok susah banget ya udah ngejan dari tadi bayinya belum lahir-lahir. Karena bayinya belum turun. Jadi ngejannya supaya bayi turun gitu. Nah ibu-ibu bisa melakukan gerakan-gerakan sebenarnya ketika mungkin masih punya energi. Atau memang tempat bersalinnya itu yang mendukung juga. Karena kan beda-beda ya tempat bersalin, ada tempat bersalin yang memang santai gitu. Jadi kalau kepala jeninya masih tinggi, ibunya masih belum diminta untuk mengejan. Jadi boleh melakukan posisi-posisi seperti misalnya ketkopos atau persiktir. Itu bisa membantu supaya jeninya lebih mudah turun. Karena dibantu juga oleh gravitasi. Sehingga pada fase ini, fase mengejan itu sebenarnya ibu sangat penting untuk mendengarkan tubuhnya. Listen to your body, dengarkan tubuhmu. Yang kedua, walaupun ini sebenarnya agak jarang di Indonesia, yaitu penggunaan epidural. Jadi ada beberapa ibu yang mungkin memang merasa takut pada rasa sakit ketika bersalinan. Sehingga memutuskan untuk menggunakan epidural. Nah ketika kita menggunakan epidural, itu kan dari perut ke bawah itu kan gak ada rasanya ya. Sementara kita balik lagi ingat kalau adrenalin itu butuh rasa sakit dan rasa tidak nyaman itu. Untuk memberitahu tubuh, eh ini loh udah waktunya untuk bayimu itu keluar. Nah ketika kita menggunakan epidural, otomatis gak ada sinyal itu. Sinyal sakit yang diterima adrenalin itu gak ada. Sehingga akhirnya, biasanya pada persalinan dengan epidural, ibu itu akan mengejan lebih lama. Karena tubuh tidak ada sinyalnya yang memberikan info bahwa, oh ini waktunya jeninya udah lahir. Jadi sebenarnya walaupun kurang nyaman, kontraksi itu tetap dibutuhkan. Rasa sakit itu tetap dibutuhkan tubuh untuk memberikan sinyal. Buat kalian yang tetap takut akan rasa sakit, tapi tidak mau epidural, kalian bisa mengalihkan pikiran. Aku sudah pernah pilih videonya di sini. Nah kalau ini tubuh itu masih tetap merasakan rasa sakit, cuma pikiran kita yang teralihkan. Jadi kalau kalian pakai metode alam ini, biasanya masih bisa tubuhnya memberikan sinyal, eh ini udah waktunya lahiran loh. Dan yang terakhir, yang membuat kadang-kadang ibunya tuh harus mengejan sampai mengeluarkan seluruh energinya, itu karena posisi persalinannya. Dan juga posisi jeninnya. Jadi kita tahu kalau posisi jenin itu emang kurang optimal, biasanya dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk masuk ke jalan lahir, untuk turun. Sehingga akhirnya persalinan jadi lebih lama. Tapi posisi ibu saat melahirkan itu juga mempengaruhi. Karena ada beberapa posisi yang memudahkan ibu untuk melahirkan karena dibantu oleh gravitasi. Seperti misalnya yang paling gampang dan sering ditemui di Indonesia adalah miring-kiri. Seperti ini gambarnya. Nah ini memudahkan jenin untuk turun karena bagian belakang ibu itu nggak ketahan. Dan jenin bisa mengikuti kontur tubuh ibu turun dibantu oleh gravitasi. Karena di Indonesia memang, to be honest, belum terlalu banyak yang variasi melahirkan. Padahal bisa juga lo melahirkan sambil jongkok atau sambil merangkak. Itu kan juga dibantu gravitasi ya. Jadi lebih mudah. Tapi di Indonesia masih agak kurang lazim. Jadi kalian bisa pakai posisi miring ini juga. Untuk membantu supaya jeninnya lebih cepat turun. Ini juga bisa dipakai kalau misalnya kalian lagi di poin 1 tadi. Yang udah memuangkat jeninnya belum terlalu turun. Kalian bisa pakai posisi ini juga. Jadi biasanya lebih mudah membuat jenin untuk turun ke bawah. Nah jadi kesimpulannya mengejan yang mudah itu bisa dilakukan kalau tubuh itu sudah memberikan sinyal fatal ejection reflect. Jadi kayak pernah dengarkan, wah what the way lahir, wah cuman ngejan sekali lahir. Nah itu biasanya karena jeninnya emang udah turun banget dan dibantu oleh fatal ejection reflect. Salah satu yang membuat fatal ejection reflect ini juga terjadi adalah kenyamanan. Jadi kalau misalnya ibu itu merasa takut di tempat persaingan itu tidak nyaman, terlalu banyak orang, cahayanya terlalu terang. Itu juga bisa ibu itu jadi stres, jadi tegang gitu. Nah ketika tegang, ini juga akan mengganggu hormon di dalam tubuh. Sehingga akhirnya fatal ejection reflect ini tidak terjadi. Jadi tetap harus memilih kondisi yang nyaman ya. Jadi kayak ya kalau misalnya nggak cocok sama kakaknya, ya jangan ditunggu sama kakaknya ketika melahirkan. Sesimpel itu. Dan mengejan itu kadang-kadang juga dibutuhkan. Jadi kayak misalnya nih ternyata jeninnya sudah mengalami fatal distress dan harus cepat dilahirkan. Atau posisi jeninnya memang sulit, sehingga ibu harus mengejan. Jadi mengejan itu bukan terus tidak boleh dilakukan. Saya nggak mau mengejan, saya mau menunggu fatal ejection reflect gitu. Tapi pada kondisi tertentu, itu mengejan tetap memang harus dilakukan. Tapi kita bisa memperhatikan beberapa hal supaya mengejan itu lebih mudah. Yang pertama kita perhatikan posisi mengejan. Jadi cari posisi yang memang nyaman. Jangan lupa untuk mengatur nafas. Nafas adalah kunci. Kalian bisa cek di playlist persainganku. Itu ada belajar nafas, ada belajar posisi juga. Nanti linknya aku taruh di bawah. Atau kalian bisa klik di atas sini. Kemudian pastikan untuk ketika mengejan itu mendengarkan abak-abak tubuh. Jadi sesimpel kalau mengejan itu pas kontraksi. Itu abak-abak tubuh untuk mengejan. Kalau nggak kontraksi, simpan energinya untuk istirahat, untuk makan, untuk atur nafas. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau capek, bilang. Saya capek nih, saya haus, saya lemes itu bilang. Jangan memaksakan dirinya. Karena ketika kita terlalu push diri kita, akhirnya tubuhnya juga jadi powernya rendah. Padahal kita tahu ya, power adalah salah satu faktor 5P untuk membuat persaingan lancar. Jadi ketika mengejan memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalian juga bisa tonton play school untuk keterangan lebih lengkap soal mengejan. Nah itu tadi video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Silahkan cerita kalian sendiri yang udah kehamilan kedua, ketiga. Dulu persaingan perkamahnya mengejannya susah atau nggak bu? Biar cerita di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!